Halo Sobat Konak, Salam Konak, Komunikasi, Aku dan Kamu Gimana kabar anda hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan rezeki Dan untuk Sobat Konaker yang senang sakit, mudah-mudahan leka sembuh dan diangkat penyakitnya Amin, amin, ya robbala alamin Kali ini saya ingin membahas 7 kesalahan pengguna metik Nah sebelum video ini kita ulas bareng-bareng seperti biasa dukung channel ini Klik tombol like, subscribe Komen di bawah dan nyalakan loncengnya Oke Sob, terima kasih Maturnun Di depan kalian ini ada PCX150 dan iROG Saya akan mengulas di PCX Kesalahan pemilik pemula metik Yang pertama Yang pertama, pastikan kalian untuk menyalakan motornya setelah speedometernya semua menyala Contohnya seperti ini Nah, kan masih running Nah, kalau running begitu Jangan kalian langsung starter ya Salah Karena kenapa? Karena apabila ini belum berhenti seperti ini Masih jalan speedometernya Untuk running semua nyala Kalau kalian starter Biasanya motornya suka error Nah, terjadi di iROG saya Setelah ini sudah berhenti Baru kalian bisa menyalakan ya Baru di nyalakan motornya Ini motor sudah nyala Pastikan bahwa speedometernya benar-benar berhenti dan dinyalakan Lalu Kesalahan kedua biasanya ini terjadi di mama Setelah motornya menyala Kalian dalam posisi berkendara Kalau mematikan motor ya Jangan langsung pakai standar samping Ini contohnya Oke Nah, standar sampingnya kalian turunin Otomatis mesinnya berhenti Tapi yang terjadi adalah Pertama Lampunya masih nyala sob ya Lampunya nyala Ini bukan lampu DRA ya Tapi lampu utama menyala Lalu yang kedua Bisa kalian lihat Di sini Lampu senja juga menyala Artinya Kalau mesin mati Dan lampunya menyala Mengakibatkan semua Akinya itu akan menjadi tekor Nah, ini adalah kesalahan kedua Oke Sudah saya nyalakan kembali motornya Lalu kesalahan ketiga Ini sering terjadi ya Untuk pemilik pemula Matic jaman now Ya, apabila Motornya memakai Remote seperti ini Ya, itu mematikan motor Di seat ya Nah Seat full Ya, walaupun ini posisi mati Kalau kalian pergi nih Ya, kalian pergi setelah di parkiran Maka dengan mudah Orang akan membuka Jok anda Nah, seperti itu ya Jadi, barang-barang berharganya Bisa diambil Oleh orang Jadi, pastikan Kalian Untuk memiliki motor pemula Itu posisikan di lock Karena ini di seat Ini di neutral Ya, lalu di lock Nah, posisinya lock Gitu Nah, kalau sudah di lock Jadi, otomatis seatnya Gak bisa kebuka Ya, ini yang kadang-kadang lupa Posisinya di jok Ya, di seat full Oke Kesalahan keempat Ya, kesalahan keempat Biasanya untuk remote Ini Jangan ditaruh di jok Ya, sob Ya, jangan ditaruh di jok Atau ditaruh di laci Ya, seperti itu ya Nah, ini bahaya ya Apabila ini Lupa Kalian motornya bisa diambil Ya Atau Karena di parkiran itu Belum tentu aman juga, sob Ya, karena ada orang-orang yang iseng Suka mengecek bagasi Atau kalau ini Misalkan di jok Posisinya Remote-nya ini Posisinya on Dan di jok Maka dengan mudah Orang akan Mencuri motor kalian Ya, sob Perhatikan betul-betul Ini remote Hanya Boleh di kantongi Nomor lima adalah Biasanya ini Kalau mama Jangan membiasakan Ngeram ya Posisi ngeram Dan ngegas persamaan Nah, ini saya Suka terjadi Suka melihat nih ya Di jalan Udah Jalan motor nih Mama Pondisi motor berjalan Tapi remnya Ditekan Ya, jadi ini mengakibatkan Pertama boros bensin Yang kedua Tentunya Kampas remnya Juga akan Habis Ya, sob Nah, jadi pastikan Tangan kalian Selalu Mengenggam Dengan erat ini Sebelah kirinya Dan sebelah Sebelah kanannya Kalian gas Ya Yang nomor enam adalah Pastikan kalian Untuk mengeram Jangan secara Mendadak Ya Jadi Harus Apa namanya Melalui tahapan Karena untuk Matic ini Apabila kalian Sedang mengebut Lalu mengeram Dengan mendadak Maka Motor ini Matic ini Tidak bisa langsung Berhenti Karena masih ada Jedah Jadi kan Pastikan Kalian berkendara Dalam posisi Aman ya Jaraknya itu aman Jadi tidak perlu Untuk Mengeram Mendadak Dan yang terakhir Nomor tujuh Kesalahannya adalah Di posisi Tanjakan Ya Di posisi tanjakan Lalu macet Ya Jangan menggunakan Gas kalian Untuk menahan Laju motor Agar tidak mundur Ya Jadi lebih baik Gasnya itu Dilepas Dan menggunakan Rem ya Remnya itu bisa Dua-duanya Rem belakang Maupun di Rem depan Nah Itu mungkin 7 kesalahan Bagi Pemilik Matic Pemula Bosop Terima kasih Sudah menonton Terima kasih Terima kasih